tok 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 tak lama kemudian pintu dibuka ternyata Ibu Mas Arga ia menatap kami sinis Bu aku ingin bertemu dia ucapku buat apa ini udah malam dan sebaiknya datang besok aja Hah kedatanganku ditolak Bu Rina dia lahir dari Rahim Sarah apakah pantas bicara begitu belum aku menjawab emak sudah mengeluarkan kata-kata terlebih dahulu Bu aku tahu dia dari Rahim Sarah tapi bertemu juga ada aturannya ini sudah malam dan kami mau tidur enggak bisa gitu dong kalau ibu tidak bisa memenuhi keinginan Sarah bertemu putrinya maka malam ini juga kami akan membawa dia pergi dari sini enggak bisa gitu dong ini kesalahan putrimu yang lebih memilih suami kayanya ketimbang anak sendiri bu aku ingin bertemu Tia tolong jangan halangi aku diam dan diam bukan solusinya hei Sarah dia juga anak Arga jadi jangan mentang-mentang kamu yang lahirin malah lupa dari mana asal Tia lama-lama Ibu Mas bersarga bikin aku kesal tanpa menunggu lagi aku menerobos masuk meskipun tak diizinkan Hai eh kok malah masuk sih Tia Tia aku berteriak memanggil sambil melangkah menuju kamarnya jangan masuk sembarangan ke rumah orang kamu bukan mantuku lagi Tia ini mama nak aku terus memanggil tak peduli omongan ibu masarga lah iyalah Sarah bukan mantu situ lagi jadi enggak usah perjelas karena kami udah tahu jawab emak sinis Hai Hei Bu Rina Sarah mau jemput anaknya jadi enggak usah banyak drama mengatasnamakan argah bapak Tia selama ini anak situ tanggung jawab enggak sambung emak ikut perang mulut dengan mantan mertua Hai situ datang enggak tahu aturan udah malam dan ini sangat mengganggu Mama Tia muncul dari pintu kamarnya sambil memegang ponsel ada apa sih Bu Andi juga keluar dari kamarnya dia sebaiknya kamu aku tidur aku tidur karena besok mau sekolah jangan biasakan begadang tak menentu Ibu masarga berkata seolah aku bukan ibu kandung Tia loh dia mau bertemu Mama kok Nek jawab ia sambil menekatiku Hai Ibu kenapa sih ngomong gitu Andi menegur ibunya udah nggak usah banyak nanya nih sebaiknya kamu masuk kamar dan persiapkan diri buat jadi suami Luna Hah kok malah seperti biar dia menolakmu bukan berarti kamu nggak jadi punya istri dong sambungnya dan belum berhenti bicara seperti orang dendam kata-kata pedas ditujukan padaku situ belum nerima penolakan kami kenapa sih ada manusia egois dan suka maksa pantas lirikan emak sinis ke ibu masarga pantas apanya dengar ya anakku masih bisa punya istri meskipun kalian tolak cukup Bu tiba-tiba Andi menghardik ibunya baru kali ini aku dengar Andi seperti itu kenapa sih mempermasalahkan lamaran itu aku nggak apa-apa dan bahkan tak mungkin rasanya menikahi mbak Sarah antara kata kami tak ada rasa selain rasa seorang kakak dan adik tuh dengar putra situ ngomong tapi rasa itu bisa saja hadir belakangan mereka aja yang merendahkan kita Andi Hai tidak Bu tidak ada yang direndahkan dan merasa direndahkan Sudahlah kenapa memperpanjang masalah yang sudah lama selesai jika Mbak Sarah tidak mau ya wajar kita bisa sama-sama tahu gimana mas Arga menipu Mbak Sarah hingga diceraikan Andi ternyata bisa berpikir bijak menanggapi masalah ini syukurlah ia bisa mengerti kamu bela dia ibunya menunjukku aku nggak bela Mbak Sarah Bu tapi ini kenyataan yang harus disadari keterlaluan kamu nih demi orang lain memojokkan ibu depan mereka bu aku tidak memojokkan hanya meluruskan agar tidak ada salah paham lagi antara kita dan Mbak Sarah lihatlah Mbak Sarah korban dari mas Arga ibu mantan mertua terdiam hanya menghela nafas besar berulang kali terlihat keangkuan dengan caranya memandangku Tia ayo kita pergi nak ikut dengan mama karena kalau Tia masih disini akan terus ada pertengkaran antara mama dan nenekmu sebenarnya bukan saja masalah ini yang membuatku sedih tapi masalah statusku dengan mas Ismail jika pernikahan kedua membuat terus berpisah dengan Tia maka aku akan melepaskan mas Ismail lebih baik dari sekarang daripada aku terluka terlalu dalam hidupku untuk anakku loh bukankah mama kesini mau antar jajan Tia iya tapi dengan kejadian malam ini mama ingin kamu ikut mama tidak bisa begitu Tia tetap disini bersamaku ia juga cucuku ibu mas Arga melarang makanya bersikap baik pada kami ini malah dendam aja yang dikemukakan apa burina tak sadar telah membuat hidup putriku sengsara sudah tahu anaknya belok malah mendiamkan seolah Sarah adalah patung tak punya perasaan cerocos emak tapi sudah terdengar baik aku bukan mendiamkan tapi mencoba menyelamatkan rumah tangga mereka dulunya sama aja menyelamatkan untuk kehancuran itu yang burina lakukan apa tak sadar menjadikan putriku korban makanya aku melamar Sarah buat Andi itu bukan menyelamatkan tapi membelenggu Sarah dalam kehidupan tak sehat harga kakak Andi masak satu atap dengan mantan suami dan suami baru sekaligus jangan membuat keadaan menimbulkan dosa bu kan Andi dan Sarah bisa ngontrak alah itu hanya alasan tapi tetap aja pasti ketemulah kan ibu mereka bu rina kali ini ibu mantan mertua tidak menjawab lagi diam dengan memalingkan muka aku tahu ia merasa yang dikatakan emak benar tapi egois dan gengsi membuatnya tidak mau mengakui ayo ambil semua pakaianmu dan ikut mama ucapku ke dia tapi ma dia gak mau ke rumah mami itu dia gak suka disana renyek dia kenapa aku merasa putriku tertekan mental disana dia kita akan ngontrak nenek akan cari kontrakan itu besok emak ikut menegaskan padahal kami belum membicarakan ini sebelumnya kalau tidak tinggal disana lagi dia mau tapi besok aja karena udah malam lagian dia gak mau ke rumah itu lagi tuh dengar ucapan Tia ia tak mau ke rumah suami kayamu Sarah ia lebih memilih di rumah ini karena kami semua peduli dia makanya ini alasanku memintamu jadi istri Andi ibu mas Arga masih mempertahankan argumen yang sama sekali tidak terpikirkan olehku Arga sudah sadar dan balik lagi seperti dulu alangkah baiknya kalian kembali bersatu jadi keluarga utuh seperti dulu Tia tidak perlu tinggal di rumah orang asing meskipun ia suamimu Sarah suara mantan mertua sudah terdengar baik apa bu Rina minta anakku kembali ke Arga apa aku gak salah dengar emak langsung menyahut ini demi cucu kita juga bu bukan ini demi anda sendiri bu Rina dari tadi aku diam menyimak tapi kali ini tidak aku juga punya pendapat atau keinginan bu tolong jangan pernah berpikir aku kembali dengan Mas Arga karena sampai kapanpun itu tak akan pernah terpikirkan olehku aku hanya mencari jalan yang terbaik untuk anakmu kalau gak mau ya sudah ibu Mas Arga melangkah ke sofa lalu duduk tanpa mempertulikan kami lagi menarik nafas panjang berulang kali rasanya hidup ini kacau dengan masalah yang tak ada habisnya ibu Mas Arga masih kukuh agar aku menjadi menantu dengan alasan kembali ke Mas Arga sampai kapanpun itu tak akan terjadi insya Allah Mbak Sarah emak maafkan ibu mungkin hanya khawatir memikirkan Tia aku dan emak beradu pandang setelah mendengar ucapan Andi di aku minta tolong titip Tia semalam disini besok akan dijemput maaf kami bertemu malam-malam begini karena terdesak uang jajan Tia hilang gak apa-apa mbak toh mbak ibunya Tia kok lalu ia mengalihkan pandangan ke Tia Tia om dan nenek kan udah bilang akan kasih jajan kenapa desak mamanya iya om tapi Tia menatapku aku yang ajarin agar jangan merepotkan keluarga sini selagi aku bisa Andi aku menjelaskan ucapan Tia iya mbak tapi aku dan ibu bukan orang lain bagi Tia apapun masalah mbak Sarah dengan ibu dan mas arga tidak mengurangi kasih sayang kami ke Tia ya aku akui yang dikatakan Andi benar sehebat apapun aku bertengkar dengan mas arga dan ibunya Tia tidak pernah diperlakukan buruk besok mama jemput ini uang jajan sekolah aku menyodorkan uang 500 ribu ke Tia ma aku gak mau ke rumah besar itu bahkan Tia masih mengucapkan itu berulang kali tidak dia nenek akan cari rumah buat kita jawab emak mungkin pergi dari rumah itu agar hidup kami tenang jika dipaksakan saatap dengan mami bukan ketenangan yang didapat tapi tertekan sudah cukup bagiku tahu sikap mami aku bukan menantu pilihan tapi hanya menantu yang dimanfaatkan demi memenuhi permintaan orang yang sudah meninggal tiba-tiba ponsel Tia berdering papa ucap Tia melihat ke layar ponselnya bentar ya ma lalu Tia menjawab panggilan ponsel dari mas arga ya pak apa di kantor polisi hah kami semua fokus ke Tia yang sedang bicara di ponsel tadinya ibu mas arga sedang menatap televisi tiba-tiba beralih pandang ke Tia setelah Tia berkata kantor polisi ada masalah apa hingga mas arga berurusan dengan polisi iya pak tapi lain tapi lain kali gak usah nelpon ke Tia lalu Tia mengakhiri pembicaraan di ponsel sepihak ia terlihat kesal ada apa dia tanya Andi papa di kantor polisi karena dirazia satpol PP om jawab Tia dan masih terlihat kesal hah arga ngapain kena razia ibu mas arga terkejut hingga ia bangkit dari duduk razia nek jawab Tia dengan nada sumbing astagfirullahalazim bersambung Tia 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 Terima kasih.